Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di dunia pendidikan Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Jadi, informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang menjelang sore hari ini, hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, kembali saya memberikan informasi terkait sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Tebu. Sedikit perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan Dijen Paut, Dijasmen nomor 0301, garis miring C, garis miring HK 002022, tanggal 14 Januari 2021, Tentang penetapan satuan pelaksanaan program sekolah penggerak, angkatan 2, dan hari ini dilanjutkan lagi penambahan, ada angkatan 3. Maka pada tahun 2022 yang lalu, itu ada kurang lebih 22 sekolah tingkat TK, tingkat SD, dan SMP di Kabupaten Tebu yang menjadi sekolah penggerak. Dan kemudian dilanjutkan dengan SK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7833 C, HK 0301 2022, tanggal 8 Agustus 2022, Tentang penetapan satuan pendidikan pelaksanaan program sekolah penggerak, angkatan 3. Maka terdapat 4 SD dan 2 SMP dari Kabupaten Tebu sebagai satuan pendidikan pelaksanaan program sekolah penggerak, PSP di Kabupaten Tebu. Hal yang menjadi pokok, bahwa selain untuk membantu pelaksanaan pembelajaran di sekolah, Maka selama ini, pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara telah menggelontorkan dana yang dinamakan dengan dana BOS, Bantuan Operasional Sekolah, di mana untuk pembayaran guru honor maupun pembelian ATK dan lainnya, Biasanya menggunakan dana BOS, dan perlu diketahui bahwa untuk sekolah penggerak ini, Akan mendapatkan penambahan dana, informasi yang saya dapatkan bahwa untuk SD kurang lebih sekitar 80 juta sampai 100 juta, Dan untuk SMP 100 juta, dan tentunya untuk TK kurang daripada itu. Terkait kegiatan ini sendiri, maka perlu masyarakat mengetahui bahwa untuk menjadi sekolah penggerak, Itu baik dana BOS dan dana daripada sekolah penggerak sudah digelontorkan oleh pemerintah. Artinya, masyarakat bisa melihat sendiri apa-apa saja yang sudah dibelikan oleh pihak pengelola sekolah atau kepala sekolah, Terhadap dua kucuran dana yang sama-sama bersumber dari dana APBN ini, Baik itu menggunakan dana BOS maupun dana yang digelontorkan dari dana sekolah penggerak. Terkait kegiatan ini sendiri, maka perlu dinas pendidikan melalui kabit dan instansi terkait, Untuk bisa melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Tebu. Maka pada sore hari ini, inilah kami sampaikan daftar sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Tebu, Baik itu TK, kemudian SD maupun SMP, untuk tahap dua dan nanti akan saya lanjutkan kepada tahap tiga. Yang pertama yaitu TK Negeri Sari Mulia, Kemudian yang kedua TK Negeri Sumai, Yang ketiga TK Pertiwi Karang Dadi, Empat TK Surya Kencana, Lima TK Tunas Mudan. Sedangkan untuk SD, Nomor 6 SD Negeri 018 Garis Mering 8 Muara Tebu, 7 SD Negeri 041 Garis Mering 8 Romawi Tanah Garo, 8 SD Negeri 059 Garis Mering 8 Teluk Kepayang Pulau Indah, Sembilan SD Negeri 061 Garis Mering 8 Tanjung Aur, Sepuluh SD Negeri 095 Garis Mering 8 Karang Dadi, Sebelas SD Negeri 108 Garis Mering 8 Sari Mulia, Kemudian 12 SD Negeri 113 Garis Mering 8 Jati Belarik, 13 SD Negeri 118 Garis Mering 8 Wirota Agung, Kemudian 14 SD Negeri 129 Garis Mering 8 Romawi Semambu, 15 SD Negeri 133 Garis Mering 8 Romawi Songai Aro, 16 SD Negeri 147 Garis Mering 8 Romawi Bogorejo, 17 SD Negeri 194 Garis Mering 8 Wirota Agung, 18 SD Negeri 195 Garis Mering 8 Romawi Wirota Agung, 19 SMP Negeri 12 Kabupaten Tebu, 20 SMP Negeri 18 Kabupaten Tebu, 21 SMP Negeri 42 Kabupaten Tebu, 22 SMP Negeri 44 Kabupaten Tebu, Sedangkan penambahan kembali pada tahun ini, ada 6 sekolah masuk saya, SD Negeri 010 Garis Mering 8 Romawi Tuwo Sumai, kemudian SD Negeri 071 Garis Mering 8 Romawi Embacang Gedang, 3 SD Negeri 149 Garis Mering 8 Romawi Muara Tebu, 4 SD Negeri 204 Garis Mering 8 Romawi Napal Putih, 5 SMP Negeri 21 Kabupaten Tebu, dan yang terakhir SMP Negeri 27 Kabupaten Tebu. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini, tentunya ada tugas ekstra, baik itu sebagai pengawas sekolah maupun dinas pendidikan Kabupaten Tebu, untuk bisa ekstra memantau pelaksanaan dan pendistribusian daripada dana sekolah penggerak yang ada di sekolah-sekolah yang kami sebutkan tadi. Tentu implementasinya adalah dengan hasil dan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat di kita semuanya. Sukses selalu untuk Negeri, Salam.